Selamat datang, jumpa lagi dengan saya Di video kali ini, kita akan membuat tutorial singkat Cara mudah, menginstall custom room Lebih tepatnya custom room Nusantra Project Dengan kodename KASA untuk Xiaomi Poco M3 Dan masih dengan Android S10 Tapi sebelum kita masuk ke inti videonya Buat kalian yang akan dan ingin mengikuti tutorial kali ini Pastikan kalian sudah memenuhi syarat berikut Yang pertama, pastikan handphone kalian adalah Poco M3 atau Redmi 9T Dan sudah dalam keadaan terunlock bootloader Yang kedua, sudah terpasang custom recovery atau TWRP Dan disarankan untuk menggunakan TWRP yang sama yang ada di video kali ini Dan yang ketiga, kalian sudah menundot semua file yang dibutuhkan Yang bisa kalian temukan link downloadnya yang ada di deskripsi video ini Oke, setelah semua siap dan kalian sudah menyimpan semua file yang dibutuhkan Di memori eksternal Langkah berikutnya kita masuk ke tutorial utama Cara menginstall custom room Nusantra Project dengan kodename KASA Untuk Xiaomi Poco M3 atau Redmi 9T Yang pertama, matikan dulu Handphone Poco M3 atau Redmi 9T yang kalian pakai Oke, setelah kondisi off langkah berikutnya Kita masuk ke custom recovery atau TWRP Dengan kombinasi tombol volume atas dan tombol love power Dan lepaskan tombol power setelah Poco muncul dan tahan volume atas Dan lepaskan volume atas setelah masuk ke logo TWRP Dan tunggu masuk ke menu TWRP Oke, setelah masuk ke menu TWRP Langkah pertama Kita masuk ke menu backup Langkah ini opsional bisa kalian lewati Jika kalian yakin tidak ada masalah saat penginstalan custom room yang terbaru di Poco M3 atau Redmi 9T Langkah berikutnya Pilih penyimpanan atau select store X Dan pilih micro SD Lalu pilih new backup Lalu centang atau checklist semua kotak yang diperlukan Langkah berikutnya pilih swipe to backup Oke, setelah backup selesai Langkah berikutnya Masuk ke menu wipe Lalu pilih dolfik Data Metadata Dan chats Lalu pilih swipe to wipe Oke, setelah wipe selesai Langkah berikutnya Pilih kembali Masuk ke pilihan file kembali Dan berikutnya kita menginstal file vendor untuk Poco M3 Pilih file vendor dengan versi 12.0.6.0 untuk Xiaomi Poco M3 Langkah berikutnya pilih swipe to install Oke, setelah menginstal file vendor selesai Oke, setelah menginstal file vendor selesai Langkah berikutnya Pilih kembali Masuk ke pilihan file kembali Langkah berikutnya kita akan menginstal file custom room Nusantara Project dengan kodename Kasa Untuk Xiaomi Poco M3 Langkah berikutnya pilih swipe to backup Setelah kalian pilih file Nusantara Project untuk Poco M3 atau Redmi 9T Dan untuk informasi custom room kali ini Nusantara Project dengan kodename Kasa Sudah berikut Google aplikasi Jadi kita tidak perlu menginstal Google aplikasi Setelah terpisah setelah menginstal custom room berikut Oke, setelah selesai menginstal custom room Langkah berikutnya pilih kembali Langkah berikutnya pilih menu wipe kembali Dan pilih tab format data Lalu ketik yes Dan untuk informasi Langkah ini akan menghapus semua data yang ada di memori internal di Poco M3 atau Redmi 9T Jadi pastikan sebelum kalian melakukan langkah ini Kalian sudah memindahkan atau membackup semua file penting yang ada di memori internal Setelah ketik yes Klik ikon centang atau checklist Oke, setelah selesai memformat data Langkah berikutnya pilih kembali Berikutnya kita tekan menginstal root magis Langkah ini opsional jika kalian memperlukan akses root Dan bisa kalian lewati jika kalian tidak memperlukan akses root Pilih file magisnya lalu pilih swipe to install Oke, setelah selesai langkah berikutnya Pilih reboot system atau mulai ulang Dan kita tunggu masuk ke menu utama Dari custom room, nusantra project dengan kodename kasa dengan android 10 Untuk Poco M3 atau Redmi 9T Oke, tutorial Cara install custom room, nusantra project Untuk Poco M3 atau Redmi 9T berhasil dengan sukses 100% Tanpa ada kendala dan masalah Dan jika ada hal yang ingin ditanyakan dan disampaikan untuk video kali ini Bisa kalian tulis di kolom komentar Sekian video kali ini Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya Tutorial untuk Poco M3 atau Redmi 9T Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya